Musim kemarau sudah tiba, sungai Cipancong yang biasanya debit airnya tinggi, kali ini airnya hanya semata kaki. Hari ini, aku bersama Kang Uup, Uman, dan adik Gilang mau memancing ikan. Mumpung sungai lagi surut, banyak ikan terjebak di antara bebatuan. Alat pancing yang kami gunakan namanya jejer, sebilah bambu dengan ikatan senar yang terdapat kail pada ujungnya. Jejer ini hanya untuk memancing ikan-ikan kecil saja. Di sungai Cipancong ini, banyak terdapat ikan bubusu, nama lainnya ikan gabus. Ikan gabus mungil ini, mengandung banyak vitamin dan mineral, baik untuk tubuh manusia. Seperti kita tahu, mayoritas vitamin dan mineral tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Apalagi kan bubusu ini mempunyai kandungan omega-3 yang tinggi. Kali ini, aku mau berinovasi ikan bubusu menjadi panganan ringan. Kebetulan, aku bertemu teh dedes dan membuat sebelah makanan tradisional khas tanah pasundan. Jajanan khas ini adalah kerupuk aci mentah yang sengaja dibantatkan dengan cara direndam air panas. Aku jadi ingin menggabungkan antara olahan sebelah dengan ikan bubusu. Ikan bubusu yang sudah dibersihkan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Membuat jajanan khas Tanah Pak Sundan ini membuat aku semakin berselera untuk menyatapnya.